Relasi politik antara Presiden Jokowi Dodo dan Megawati Soekarno Putri kerap mengalami pasang surut pemirsa. Lalu apakah ketegangan dengan Megawati lebih dipengaruhi oleh kepentingan Jokowi pasca lengser? Kita akan membahasnya bersama Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, dan Pakar Komunikasi Politik, Prof. Karim Suryadi. Selamat malam, Bang Noel dan Prof. Karim. Selamat malam. Selamat malam. Baik, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini, saya mau mengajak Prof. Karim, Bang Noel, dan juga pemirsa untuk menyimak terlebih dahulu visual yang telah kami siapkan. Mungkin bisa sambil ditayangkan, teman-teman. Ini adalah visual Jokowi Megawati pada saat tanggal 10 Januari 2023. Ini acara HUT PDIP. Ada canda, ada senyum, ada bahkan tadi sempat menggandeng begitu, Megawati. Kita bergeser, melihat visual berikutnya. Ini di hari ini. Di hari ini di acara Rakernas keempat PDI Perjuangan. Minim senyum, minim canda di situ kalau kita melihat. Baik, itu adalah visual-visualnya, perbedaannya. Prof. Karim, bagaimana Anda melihat dua visual barusan, Prof. Karim? Apakah ada beda gestur di situ yang Anda lihat? Kemudian kita... Ya, memang tampak berbeda ya. Tetapi saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Karena apa? Karena tayangan itu terlalu pendek dan konteknya tidak tergambar secara keseluruhan. Tetapi terkait dengan tema malam ini, kalau saja ya, saya tidak berani berandai-andai. Karena sebagai akademisi komunikasi politik, saya hanya akan menganalisis dan terbiasa menganalisis sesuatu yang terlihat, terbaca, berdasarkan prem teoritis. Nah, apa yang menjadi isu malam ini menurut saya adalah salah satu wujud dari dilema partisan, terutama kaitan Joko Widodo sebagai kader PDIP di satu sisi, di sisi lain Joko Widodo sebagai presiden. Nah, kalau kita melihat ya, bagaimana hubungan antara presiden dengan partenya di satu sisi, dan hubungan presiden dengan rakyatnya di sisi lain, ini selalu tarik menarik. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di Australia, di Inggris, dimanapun begitu ya. Nah, menurut saya, apa yang diperlihatkan hari ini, itu tidak semata-mata untuk menutupi apa yang terjadi gitu ya. Tetapi justru saya melihat sesuatu yang lain gitu ya. Terutama menyangkut pilihan rakyat PDIP, kemudian pidato Megawati, pidato Presiden Joko Widodo, dan pidato Ganjar. Yang sama sekali tidak menyinggung, seperti yang diberitakan tadi, tidak menyinggung isu dalam politik elektoral, tidak menyinggung soal batkal calon wakil presiden, tidak menyinggung panas dinginnya hubungan gitu ya, seperti yang terjadi dalam akhir-akhir ini. Nah, saya melihat itu tidak-tidaknya bisa mengirim pesan dua hal. Yang pertama, bahwa PDIP tidak terganggu, setidak-tidaknya di permukaan gitu ya, di panggung depan. Dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, baik menyangkut hubungannya dengan Jokowi maupun manuver partai-partai lain dan hubungan dengan partai lain. Yang kedua, yang saya lihat juga adalah PDIP seakan-akan ingin mengatakan bahwa politik itu bukan urusan atau misalnya kontestasi presiden atau pemilu itu bukan semata-mata urusan siapa, tetapi juga ini soal kapan dan bagaimana. Kapan ditunjukkan ketidaktergesaan, bagaimana ditunjukkan oleh pilihan strategis yang harus dikerjakan oleh presiden yang akan datang. Oke, saya kembali ingin mengajak, saya ingin ke Bank Noel, tapi sebelum ke Bank Noel saya ingin mengajak Anda juga, pemirsa, untuk juga kembali melihat pernyataan Ketua PDIP, Megawati Soekaraputri, soal gandum. Ini juga dianggap menyentil presiden Jokowi Dodo. Kita simak dulu. Saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden. Saya mendapatkan informasi dan itu tolong diperhatikan, dilihat bahwa bea masuk impor gandum itu 0%. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie, namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini. Guna mengurangi ketergantungannya, bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar. Yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh Badan Riset Inovasi Nasional kita ini, bisa mensubstitusi gandum. Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum. Setuju apa enggak, toh? Toh Bapak Presiden, dengarkan. Bang Noel ada tanggapan apa menyikapi atau mengomentari sentilan Megawati kepada Presiden Joko Widodo? Bang Noel? Oke, baik kami masih mencoba memperbaiki koneksi kami dengan Bang Noel, yang rupanya masih off-camp ya. Nanti ketika bisa bergabung, ya saya ke Prof. Karim terlebih dahulu. Kalau begitu, Prof. Karim Anda melihat bagaimana, apa yang Anda nilai dari pernyataan Ibu Mega baru saja yang sudah kita saksikan? Yang pertama itu kritik ya, jelas ya, kritik, masukan, apapun namanya. Yang kedua, justru saya melihat efek subliminal di sini, karena saya lebih mendengar yang bicara itu sebagai Dewan Pengarah Brin, ketimbang sebagai Ketua Umum PDIP dalam segmen ini gitu ya. Dan inilah sebenarnya juga salah satu masalah yang melekat pada rangkap jabatan gitu ya. Apakah yang bicara yang disampaikan barusan itu murni aspirasi dan gagasan PDIP, atau itu aspirasi Brin gitu ya, karena menyebut-nyebut riset nasional, Brin gitu ya. Nah, tetapi apapun itu, ini menegaskan bahwa memang masih banyak agenda yang harus dikerjakan oleh Presiden ke depan. Dan di sisi lain, kalau dilihat dengan apa yang saya nyatakan di awal, inilah salah satu cara untuk mengatasi dilema partisan. Kalau misalnya dari sisi Presiden, biasanya Presiden menunjukkan atau keluar dari dilema partisan itu dengan tidak menjelaskan atau tidak mengumbar preferensi politik pribadinya, Tapi dari sisi partai politik, biasanya ia melontarkan kritik, satatan, atau apa, untuk menghapus tuduhan orang bahwa dia hanya menyampaikan dukungan buta gitu ya. Jadi, sekali lagi, kalau saya lihat dalam kerangka frame, cara untuk mengatasi dilema partisan, Dan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati yang disebutnya sebagai sentilan gitu ya, atau masukan, bahwa bukan hanya gandum, tetapi ada bidang lain untuk keanekaragaman hayati dan pangan, itu menegaskan bahwa dilema partisan itu coba dikelola, diimbangi, dengan menyampaikan saran masukan. Dan ini bukan hal yang baru menurut saya, karena beberapa bulan terakhir atau minggu terakhir kita melihat bagaimana ada kritik dari PDIP soal misalnya pengelolaan, apa namanya, cadangan pangan, dan lain-lain. Jadi, menurut saya tidak ada hal baru dari sisi ini, tapi yang baru sesungguhnya adalah cara PDIP menjelaskan bahwa bagaimana mereka menghadapi bursa bakal calon presiden yang ditunggu-tunggu publik justru tidak dimunculkan hari ini. Apakah besok atau lusa kita tidak tahu. Tapi paling tidak, sejauh apa yang kita amati dalam pidato tiga tokoh ini, Megawati, Jokowi, dan Gajar Parnowo, paling tidak memperlihatkan dua hal itu tadi, bahwa politik pilpres itu bukan hanya siapa, tapi juga penting menjawab pertanyaan kapan dan bagaimana. Karena itu bukan fragment, ini serius. Serius menyangkut pemilihan jabatan politik tertinggi. Jadi pertanyaannya bukan soal siapa yang mau, tetapi yang penting adalah siapa yang mampu untuk menjawab dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam konten ini adalah masalah kekurangan pangan atau kembali mewujudkan kegabatan pangan. Prof. Karim, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita jendela dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Gantum yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega, gantum kita, kita import gantum itu 11 juta ton. Dan hampir 30 persen itu berasal dari Ukraina dan Rusia. Karena di sana memang producen gantum terbesar dunia. Saat saya bertemu dengan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan pada saya, ada stok 77 juta ton berhenti di Ukraina karena perang. Begitu saya masuk ke Rusia, saya bertemu dengan Presiden Putin, beliau juga cerita, di Rusia ada 130 juta ton gantum yang berhenti, tidak bisa diekspor, karena keamanan laut. Artinya, total dari dua negara itu yang tidak bisa keluar, gantumnya 207 juta ton. Sehingga sekali lagi, saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Semuanya setuju. Presiden Jokowi menyetujui semua yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, termasuk soal sentilannya terkait dengan gantum begitu. Prof Karim, apa yang Anda lihat atau apa yang Anda nilai dari persetujuan Presiden Jokowi-Dodo terhadap apa semua yang disampaikan oleh Ibu Mega pada hari ini? Ya, menurut saya apa ya, itu agak-agak memperlihatkan hubungan yang tidak setara gitu ya, karena pertama Ibu Mega mengawali dengan kritik atau setidak-setidaknya masukkan, kemudian Presiden menyetujui, kan itu agak-agak lucu. Tetapi terlepas dari itu ya, saya lebih tertarik melihatnya dari sisi fenomenal komunikasi politik. Karena ada tiga unsur ya, yang harus terpenuhi ketika kita melihat sebuah pernyataan seorang Presiden dari sisi komunikasi politik. Yang pertama itu, setiap pernyataan itu harus mengandung pelajaran, atau ajarkanlah, begitu kata Socrates atau Aristoteles ajaran lama, ajarkanlah itu menyangkut logos. Nah sekarang pertanyaannya, logika apa yang dibangun sebenarnya ketika Presiden menjelaskan gandum? Betul bahwa produk pangan yang dihasilkan dari gandum itu amat banyak. Tetapi untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, itu tidak begitu dipahami. Oleh karena itu ini menyangkut soal kedua, soal bagaimana membangun simpati gitu ya, dengan audien. Ini soal etos. Kenapa? Yang saya maksudkan, meskipun gandum itu penting, tetapi sesal psikologis, masyarakat lebih merisaukan soal kekurangan beras. Jadi artinya, apakah itu ganggum, sorgum, kentang, ketela, ubi, apapun namanya, untuk Indonesia tidak pernah akan bisa menggantikan kebutuhan tentang beras. Jadi menurut saya, akan lebih baik kalau gambaran tentang gandum itu ditempelkan juga soal beras, karena itu menyangkut simpati. Dan lebih penting dari itu semua adalah, bagaimana mengajak keterlibatan seluruh warga Indonesia, untuk terlibat dalam apa yang sedang diperbincangkan. Nah ini yang disebut dengan soal patos. Jadi saya tidak melihat, gitu ya, tidak melihat penjelasan soal mengapa gandum dianggap penting. Yang kedua, tidak juga melihat soal kekhawatiran akhir-akhir ini tentang melambungnya harga beras, gitu ya. Tapi kok dijawab masalah gandum, gitu ya. Dan terakhir, bagaimana kecemasan tentang harga beras, kebutuh kok pertanyaan kok Indonesia harus impor beras, padahal Indonesia dulu sebagai negara yang dikenal sebagai sukses membangun swas sembadabangan, tapi digambarkan malah dengan gandum. Jadi maaf ya, kalau dilihat dari sisi komunikasi politik, lebih menonjol soal itu ketimbang soal bagaimana relasi antara Jokowi dengan Ibu Mega. Kalau kita lihat dari krim yang ditayangkan barusan, gitu. Baik. Prof Karim, berbicara soal pasang surut relasi Jokowi dan Megawati, selain kita mencoba memotret dari acara Rakernas keempat PDIP hari ini, kita coba juga memotret dari fenomena sebelumnya, di mana ada Putra Bungsu Jokowi yang kemudian bergabung dengan partai di luar PDIP, PSI, bahkan menjadi ketumnya. Ini menurut Anda, apakah ada kaitannya dengan pola relasi antara Presiden Jokowi dengan Bu Megawati? Nah, yang menarik itu yang tidak direspon secara langsung ala Ibu Mega ya. Tetapi kalau kita melihat pidato beliau secara utuh ya, di mana dia menyampaikan pantun meskipun bentuknya bukan pantun, bahwa dia mengajak kadernya untuk tidak gentar, tidak risau, menghadapi manuver berbagai partai dan koalisi, juga tidak surut dalam menghadapi tekanan politik, menurut saya dialamatkan untuk menjawab itu. Sebab kita tahu bahwa meskipun sudah dibantah bahwa apa yang terjadi dengan Kaisang dan PSI ini, itu mencerminkan bagaimana kondisi internal PDIP, tetapi juga sulit untuk menutup bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Apalagi misalnya, kalau uji materi tentang batas minimal, calon Presiden, Wakil Presiden dikabulkan MK, ini kan ada masalah lain yang sedang menunggu gitu ya. Tapi itu semua sekali lagi tidak dijawab secara langsung, dan itu seakan-akan bagi PDIP, soal siapa bakal calon Wakil Presiden, kemudian ada godaan soal kadernya ditarik ke partai lain gitu, seakan-akan itu tidak penting. Dan ini yang saya tangkap, itu cara yang diperlihatkan oleh Megawati untuk menunjukkan kematangan, kebesaran, dan kedewasaan PDIP dalam menghadapi berbagai manuver, berbagai gejolak, dan berbagai tekanan politik. Mengapa itu diperlihatkan? Saya menduga itu cara Megawati untuk menumbuhkan semangat kadernya di tengah partai politik yang sedang memasuki musim semi berbagai manuver, musim semi berbagai pendekatan dan godaan gitu ya. Karena inilah, saya melihat semua kartu sudah ada sebenarnya di atas meja. Megawati tinggal menunggu momentumnya saja. Oke, baik. Prof Karim, terakhir, singkat saja seberapa besar dampak yang menurut Anda ketika ada pasang surut relasi antara Joko Widodo dengan Megawati terhadap PDIP? Singkat saja, Prof Karim. Ya, tentu saja akan berdampak ya karena bagaimanapun kita tidak bisa menihilkan peranan, kedudukan, dan kemenonjolan Joko Widodo bukan hanya pribadi, tetapi keluarga. Karena Jokowi adalah keluarga penguasa dan setiap keluarga penguasa akan punya kemenonjolan peran terutama akan menjadi media darling di satu sisi dan jangan lupa, biasanya keluarga penguasa adalah pusat terjadinya dan pusat sasaran dari godaan politik. Itulah yang dihadapi oleh keluarga penguasa manapun. Dan untuk Indonesia, jangan heran ketika keluarga penguasa hari ini dibanding-bandingkan dengan keluarga penguasa sebelumnya. Karena kapanpun, keluarga penguasa akan memiliki magnetnya sendiri, terutama untuk elektoral. Dan kita akan menemukan, dan kita harus melakukan dari sejarah, dan menunjuk jalan yang benar bahwa keluarga penguasa yang bisa mengendalikan diri itu yang akan dikenang selamanya dalam kebaikan. Prof. Karim Suryadi, waktu kita sudah habis. Sayang sekali, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat malam, Prof. Karim. Salam sukses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.